Saudara, pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan untuk berkarya. Hal itu dibuktikan oleh Dwi Hartono, seorang pria asal Klaten yang berhasil memanfaatkan ban bekas menjadi akwarium cantik bernilai jual tinggi. Akwarium biasanya terbuat dari kaca yang dimodifikasi dengan kayu. Namun, akwarium buatan seorang pria asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini terbuat dari ban bekas. Ide kreatif ini muncul setelah pria bernama Dwi Hartono ini kena PHK di tengah pandemi COVID-19. Dengan modal awal 3 juta rupiah, Dwi coba-coba membuat akwarium dari ban bekas. Membuat akwarium dari ban bekas tidaklah mudah. Dwi harus jatuh bangun hingga akhirnya berhasil menciptakan akwarium cantik yang tahan air. Karena kita mencoba beberapa kali, ada lima kali percobaan dan gagal-gagal terus. Dan akhirnya ke enam kali kita bisa menemukan yang cocok antara kaca bertemu dengan ban dan dia tahan dengan air. Akwarium ban bekas hasil karya Dwi Hartono dijual seharga 600 ribu rupiah sampai 1,2 juta rupiah. Karena banyak peminat, Dwi Hartono mempekerjakan warga sekitar untuk membantunya. Untuk lapangan pekerjaan dari teman-teman warga sini yang tidak ada proyek, yang dari tukang-tukang di proyek tidak ada kerjaan, kita bekerjakan untuk pekerjaan ini. Akwarium ini sangat diminati pembeli baik dari Klaten maupun kota-kota lainnya. Sejumlah selebritas seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, juga tertarik dengan akwarium ini.